Oke kembali lagi bersama saya Arul Dagul di PES 2020 Master League Journey to Glory bersama Wigan Athletic sekarang ini masuk episode ke-7 kayaknya ya terima kasih semua yang sudah mengikuti sampai episode ini walaupun saya ragu ya banyak yang ngikutin karena yang nonton cuma 23 tapi nggak apa-apa ini untuk mengisi kekosongan saat nggak ada kerjaan kayak kayak gini jadi ini sekarang Master League Journey to Glory kita bersama Wigan Athletic sudah masuk ke jendela transfer jadi banyak main kita yang sudah eh apa namanya ditawar nih semua klub-klub dan kita sudah meminjamkan sekitar 14 main dan squad kita sekarang sangat tipis apalagi sekarang ini banyak sekali pemain yang ditawar tapi karena saya lagi butuh uang saya akan menerima semuanya kaduel minta renew his kontrak Oke karena dia juga salah satu pemain kunci kita selama beberapa pertandingan pemain ya kita oke saja Garner 500 ya oke lah ya kemudian ada lagi nggak Wilkington ini cadangan penyerang yang kita jadi enggak usah kita jual tapi kita perpanjang kontraknya ini beberapa pemain muda baru kita tapi karena yang kita pinjami ke klub lain itu udah cukup banyak jadi kayaknya kita nggak bisa menjemah lagi dan sekarang aku mau mencari pemain dulu yang akan aku apa namanya transfer di bursa kali ini jadi akan skip dulu ya tapi pemain pertama yang akan aku tawar kita adalah Saka dia harganya cuma 7 juta saja dan kita kasih gaji full dia biar mau dan tentu saja seperti kata-kata di aku mau cari pemain dulu jadi dicepetin kali ini waduh sumpah capek banget cari-cari pemain ini aku ketemu banyak banget pemain yang bisa kita tawar dan usianya muda tapi ada beberapa pemain yang aku ketemu di no renewal contract jadi pemain itu free agent gitu aku akan tawar beberapa dari mereka nih we read ini nanti berarti kita tinggal bayar gajinya aja semoga dia mau the word tadi juga aku nemu back yang rilisnya murah ini dia ke ajar ke ajar real face muda dan rilis V nya murah banget tapi gajinya pol polan banyak nggak papa karena dia real face aku akan tawar Saka tadi udah kita tawar untuk ngisi pos kiri nih haraguchi aku akan beli karena dia tidak pakai transfer budget cuma gaji aja dan kayaknya aku sanggup bayar dia Oke itu tadi beberapa pemain yang kita tawar langsung saja kita next ke pertandingannya aku lupa udah bilang apa enggak ya tapi semua pertandingan di transfer di ini akan aku skip karena aku paling senang bermain Master League itu beli-beli pemainnya jadi itulah inti dari Master Liga menurutku dulu karena kalau misalkan apa namanya main kan bisa pertandingan live ya kan semoga kita menang Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Hai dro ya lumayanlah empat yang jangan kalah aja ya ini dia Nick negosiasi ande semoga banyak yang mau ya signing negosiasi ande semoga saja ya dia kayaknya mau tapi kita harus negosiasi dikit lagi perihal agrit termnya Oke Ayo kita lihat di other teams kucu mau tapi pelan-pelan karena penyarang kita udah sangat cek tokcher Greenwood Haraguchi di sisi kiri akan membackup Aliseda ya kita oke saja dia yey Saka mau dia pemain muda kita oke aja ini tip nah sisa enam kejar kita butuh back sini karena tadi ada beberapa yang kita jual Ajaer gajinya mahal banget tapi enggak papa dia main muda potensial kita rate juga mau Hai yui mantap melawan Norwich siri kita akan skip dia lagi media wuh perkenalan pemain baru kita Hai Kak Ajaer wuh main muda potensial dan real face yang paling penting Hai tanda tangan kontrak dulu aja ya Hai foto yet senyum senyum yoi mantap yoi 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 Hai ini dia Ajaer eh saya berterima kasih ke semua orang yang sudah membuat ini terjadi Hai ini adalah peluangan baru buat saya Ayo yuk sampai ketemu di stadion Hai signing negosiasi dan capture I know you understand ya aku tahu kamu mengerti ini tapi dompet kita tuh tipis katanya coba negosiasi lebih baik lagi ya Arudagul Oke saya mengerti Hai squad rotation chapter one Hai ya saya tahu pertandingan selanjutnya bukan jalan-jalan di taman kita juga harus tetap merotasi di pemain kita katanya ini Oke santai-santai akan aku rotasi ya Ayo kita juga kedatangan pemain-pemain baru kan tadi ini coba kiri kita taruh Saka di back kita punya ini dan pemain baru kita lebihnya tetap lebihnya tetap seginilah bisa lah ya semoga kita menang tapi sebelum itu kita cari keeper dulu di sini nih Hai untuk cadangan aja jaga-jaga gitu Hai ini ada yang Hai mencoba untuk mencari pemain kita semoga masih bisa ya kita lihat negosiasi Haraguchi sudah bergabung misi ada yang nawar Oke aku setuju Hai dua nih budget kita transfer Hai mungkin kita bisa meminjam Tiago Maia yang aku bilang tadi eh minjam saya jangan setahun deh enam bulan aja biar murah Oh iya 1.400.000 untuk meminjam dia selama Hai satu tahu enam bulan Oke enggak papa deh Hai soalnya kita enggak punya budget atau memang nanti kita ambil aja dari pemain muda kita langsung skip Ayo kita kalah 30 tapi viala FA bukan prioritas kita jadi untuk manajemen pasti enggak ada masalah sama sekali Hai nyadah Negosiasi Nd squad rotation chapter 2 you restart some player in the last match and as a result follow together win what where you took kejahir performance gimana menurutmu performa kejahir is not to blame for the loss kita tidak boleh menyalahkan satu pemain jika kalah Hai ini memalukan sih yang memang terjadi tapi saya kagum dengan permainannya dia bukan alasan kita kalah kok santai aja Hai coba kita cek lagi apakah Tiago Maia mau mau dia tapi sayangnya duit kita tipis mungkin nanti kita akan beli dia selanjutnya ini kutucu juga nanti ya kutucu ya Hai Oke kita fokus sama squad yang ada sekarang Hai jangan karena dia cadangan untuk penyerang kita Hai host juga sudah masuk Hai layar Young player kira ini selesai oke dia oke udah mau 6 bulan kita aku butuh 2 main tengah lagi untuk sayapnya udah nih sama pemain sayap kanan aku akan ngambil di academy eh amalia iya kita sign dia Hai sama Hai apa tadi kurang TMF kita udah pinjamin dia ini terus kita kedatangan satu pemain lagi dan next hai 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 posisi kelima Hai masih ada beberapa pertandingan lagi yang bisa kita skip Hai untuk mengakhiri transfer day ini sebelum ada yang tertarik kita lihat negotiation other team scoop mau enggak mau dia oke kita langsung ACC cuma 500 oke mungkin kita butuh gelandang kiri eh kanan deng untuk backup siapa namanya Cong tapi kita cari dulu ya yang murah-murah ya emremor ini kayaknya menjanjikan release fee nya cuma 2 juta bisa nih kita bayar Hai untuk backup Cong Hai di sisi kanan yuk coba kita lihat gajinya sejuta semoga dia mau next berarti ini skip lagi pertandingannya lawan Bradford kita masukin pemain-pemain andalan kita nanti dan ini perkenalan pemain lagi Hai yoi mantap sahup sahup ya dia diperkenalkan iya yuk yuk hadap kamera hadap kamera yuk salaman dulu jangan lupa senyum nanti fotonya kita upload di Instagram dan jangan lupa pakai hashtag Wigan Ciamik hello ini adalah sebuah penghargaan untuk saya bisa menggunakan jersey Wigan atau bergabung di klub ini saya harap bisa bertemu dengan kalian semua di hari pertandingan oke coba kita lihat negosiasi shop sudah bergabung dan kita masih menunggu kabar dari emremor bismillahirrohmanirrohim kalah kita oleh Brentford semoga enggak turun-turun banget dan tetap di posisi 5 kita selisih 9 poin dengan peringkat 1 jadi santai saja pasti kita bisa mencapai posisi itu nanti nah pemain baru apakah bisa ini emremor bergabung dengan klub kita semoga ya emremor tidak mau dia oke santai nanti kita coba sekali lagi melawan Birmingham sekarang sebentar saya akan fokus untuk mendatakan emremor di sini Hai apply apply udah aku naikin tuh jadi tinggi banget gajimu sejutaan masa nggak mau yoi kita coba sekali lagi kita menang skip melawan Birmingham City dan kita tetap di posisi 5 paling tidak kita masih bisa memperpendek jarak dengan peringkat yang ada di atas kita kita beda satu poin dengan peringkat 4 yoi kita lihat emremor apakah dia mau emremor mau akhirnya mantap juga oke langsung saja kita emremor sip budget kita habis habis banget tapi yang paling penting salary budget nanti kita alihkan budget settingnya dulu ke selari budget hai 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 lagi Hai kalah kita melawan Middlesbrough semoga nggak turun Iya bener nggak turun kita masih santai aman di besosi epew posisi kelima Hai yuk ini stamina nya udah balik semua ini kita memperkenalkan Hai emre more Hai masuk dia emremor ke ruang konferensi pers Hai mantap ini salah satu wonder kit sih katanya dulu ya the next Messi the next Messi gitu ini dia senang sekali kayaknya Hai ya islaman dengan sport director wuhu mantap Hai halo nama saya emremor saya adalah pemain baru di Wigan atletik saya senang bisa bergabung dengan klub ini Hai saya ingin nama saya disebut nanti pas pertandingan Oke semoga saja disebut ya Hai dan karena emremor sudah datang kayaknya pemain kita sudah lengkap Hai haraguchi sembilan Saka dua-dua mungkin Saka yang akan aku berikan nomor sembilan karena dia pemain inti dia nomor 14 aku kasih emremor Hai sebelas Hai kejair mana tadi udah dapet nomor empat oke mantap Hai apa skip apa main ya mainlah sekali ya kita game plan dulu tapi Hai Oke babak pertama Greenwood mengumpan ke Garner Hai Yes 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 Awas Awas Hai Hai bagus Hai salah umpan Saka Hai yoi Hai wah hampir bagus Marshall Tua-tua Keladi Marshall Chong sampai turun ke bawah Cantai saja kita ke belakang dulu Marshall lagi Robinson sekarang Balogun Garnet Ajer Birne Chong Ed Gomez Aduh Salah tadi Chong Coba kerobos ke Greenwood Greenwood ingin ngoper ke Saka Tapi sayang Bolanya masih ditahan Yuk Ini dia Gomez Birne Birne Yuk Robos ke Saka Pemain baru kita Nendang Star Gawang Yang kena Tidak berani teriak Karena ini syutingnya tengah malam Yuk Saka Saka Eh bagus Saka Hilangan bola Tapi berhasil merebutnya lagi Umpan yang gagal Tadi Yoi Birne 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 Kejar Ah Yuk Kejar Oke Sebelum bisa beradaptasi dia Garner Gak apa-apa Kamu yang dapat lagi Bagus 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 Ayu Garner Bagus Umpan kecong Yah Babak pertama Selesai Kawan-kawan Ini waktunya yang Mengganti Greenwood Yang memang Cedera ya Yang gak mood Mainnya Kita masukkan Siapa yang bisa Ketengah Emremor Oke Saya akan memasukkan Emremor Yup Berhasil Robinson Saka Lari dia Saka Coba menuki Kedalam Awas Saka Terhasil dia Mencoba Untuk Keluar Dari Gomez Menendang Gomez Terkena Pemain Fancy City Dan menghasilkan Corner kick Yuk Heading Saka Kocong Belakang Yuk Aduh Yuk Saka Saka Eh Eh Emremor Belum berhasil Menendang ke Gawang Yuk Yuk Rebut Dia Gomez Bagus Saka Saka competen Lampai Mais Sekarang Tumpan Dia Ke Nah Tapi Melihat Kawan Sayang Impannya Terlalu Remah works Week Santai Santai B RM ya isu Saka heading ke Gomez Mremor sekarang Saka sayang sekali berhasil dijegal Robinson mengejar bola biarin dia yang dapat biar gak pelanggaran awas kita kebobolan tidak jadi untungnya corner kick untuk Swancy City Dem Emremor Emremor gagal Emremor mempakaian peluang yuk kejar yuk cong cong yui ya cheat kecong dan sayang sekali ini dia akhir dari babak kedua dan pertandingan berakhir dengan skor 0-0 sayang banget ya pemain baru dan pemain lama kita masih belum clock sampai jumpa di pertandingan selanjutnya guys ajaibnya kita masih aman di posisi lima dan selisih satu poin dengan peringkat tempat semoga di pertandingan selanjutnya kita bisa menaiki posisi ke posisi satu mungkin will see dan untuk episode kali ini udah segini aja ya dan transfer window nya juga udah cukup pemain-pemain yang aku inginkan juga udah terpenuhi kayaknya ya kita ada pemain-pemain baru yang yang kita dapatkan di transfer windows ada mremor 23 tahun mremor 23 tahun dribble truknya mremor 23 tahun kita ke ajar ini dia pemain yang super duper tinggi back yang kita datangkan dari celtic dia berasal dari norway kemudian ada rate pemain tua dari New Zealand usianya 32 tahun dan haji pos ini dia pemain akademi kita oke segitu dulu episode kali ini jangan lupa like comment dan subscribe